Wow Mau kemana jadinya? Mau nyalon Presiden, atau capres, atau kelurahan Aku ditelepon sama Shelly C Iya Salah Hai The Queens Selamat datang di channel Shelly dan Gion Nah jadi hari ini kita mau ajakin kalian Untuk ikutin kita keseruan vlog di video kali ini Iya bener banget sayang Jadi aku sama Shelly semangat banget Karena aku tau Udah banyak orang yang mulai kembali ke aktivitas Kesibukannya masing-masing Udah mulai kerja lagi, yang ke sekolah Mulai sekolah offline lagi, yang kuliah juga Dan semuanya udah mulai sibuk nih Tapi di sela-sela kesibukan Kita perlu healing, iya gak sayang? Bener banget, kita aja kemarin udah babymoon Tapi early banget sih Babymoon edisi staycation Itu kita bikin lagi ya gak sayang? Dan pastinya kalian juga pasti happy kan Setelah 2 tahun ini Kalian mungkin susah Yang dapet kerjaan Atau penghasilannya di cut Pasti udah mulai seneng lagi Karena penghasilan kalian udah mulai stabil Iya kan sayang? Iya bener banget Dan aku tuh seneng banget ngeliatin ojek online Sekarang tuh udah pada rame Karena udah pada ngantor juga, iya kan? Iya bener Tapi pendapatan kalian itu Pemasukan kalian itu Jangan lupa kalian sisihkan untuk investasi guys Nah kayak aku sama Shelly juga udah mulai investasi nih guys Bener gak sayang? Iya bener banget dong Oh iya aku mau ganti baju dulu Biar nanti kita langsung ready Ngevlog Karena aku excited banget vlog kali ini Seru banget Iya jadi Nah jadi vlog kali ini Aku mau turutin kemauan bumil Dia mau belanja apa, mau makan apa Gimana? Seru kan? Iya Aku excited Seru lah Dibelanjain mana Yaudah aku mau ngobrol lu sama The Greens ya Jadi guys pilihan investasi itu ada banyak Tapi aku mau ajakin kalian untuk investasi obligasi Kalian udah pada tau belum sih? Obligasi itu apa? Yang udah tau komen di bawah ya Jadi obligasi atau surat berharga itu adalah Surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh pemerintah Pemerintah daerah Perusahaan Bank Lembaga keuangan lainnya Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Nah karena ada surat hutangnya Jadi si lembaga pemerintah itu atau perusahaan tadi Akan mengembalikan uang kalian Plus bunga per bulannya guys Daripada kalo kalian punya uang Disimpen di bank Didiemin aja lama-lama kegrus tuh sama biaya admin Mending kalian investasiin Ya kan guys? Plus Persentase bunganya itu bisa kalian pake setiap bulannya Nah baru-baru ini aku investasi obligasi di aplikasi Digibank by DBS Sekarang apa aja sih keunggulan investasi obligasi di aplikasi Digibank by DBS? Kita bisa beli obligasi pasar perdana dan pasar sekunder Dan untuk obligasi pasar sekunder ada lebih dari 70 series produk yang bisa kita kurasi melalui smart filter Dan ini dapat diperjual belikan kapanpun Mulai dari 1 juta rupiah untuk obligasi rupiah Atau 1000 dolar untuk obligasi USD Kerennya lagi investasi obligasi di Digibank by DBS Bisa registrasi SID Atau Single Investor Identification Dan bisa jual beli dan switch kapan aja Dimana aja via aplikasi Digibank by DBS Jadi kalo dulu guys kita tuh mau investasi agak ribet gitu ya Harus ke broker dulu Sekarang udah gampang banget bisa pake aplikasi Digibank by DBS langsung deh Sekarang aku mau tunjukin tutorialnya ya guys Jadi sekarang kalian jangan lupa download dulu aplikasi Digibank by DBS Ada di description box Kalian tinggal klik aja ya Nah aku buka nih aplikasinya nih guys ya Jadi kalian tuh tinggal buka aplikasinya Dan step pertama itu kalian bisa pilih obligasi apa yang kalian mau Jadi ada dua yang kayak tadi aku jelasin tuh Ada obligasi pasar perdana dan obligasi pasar sekunder Jadi kalian tinggal sesuaiin Sesuai kebutuhan investasi dan finansial kalian Nah disini aku pilih obligasi pasar sekunder Nah terus kalo udah kalian klik aja beli di bagian bawah tuh Nah kalo kalian belum punya SID jangan khawatir Karena di aplikasi Digibank by DBS ini kalian bisa bikin SID langsung Helpful banget kan nih aplikasi Nah kalian langsung isi aja tuh untuk kelengkapin biodata kalian gitu Terus ada kayak pendidikan terakhir Terus tujuan investasi kalian mau seperti apa Terus berapa lama rencana kamu berinvestasi Terus bagaimana pengetahuan dan pengalaman kamu tentang investasi Terus profil resiko kalian Terus apakah kita bergantung pada investasi ini dalam kehidupan sehari-hari atau enggak Terus terakhir dikonfirmasi aja Kalian yang udah punya SID Kalian bisa pilih investasi kalian di filter Ini dia nih Bisa langsung pilih mata uangnya mau Indonesia rupiah atau US dollar Terus mau pasar perdana atau pasar sekunder atau keduanya Nah setelah itu kalian klik aja tuh obligasi yang kalian mau yang mana Sesuai enggak Nah udah gitu Udah deh masukin mau investasi berapa nominalnya Terus klik konfirmasi Pesan Ada syarat ketentuan yang harus dibaca Terus kalian bisa klik setuju Habis itu udah deh ada password yang harus kalian masukin Terus klik autentikasi Ya itu dia Nah setelah kalian beli nih guys Udah ada tuh portfolio obligasi kalian Dan tersedia setelah tanggal settlement Dan kupon pertama akan dibayarkan Sesuai tanggal yang tertera tuh di halaman keterangan produk Dan akan masuk ke rekening Digibank Savings kalian Ini loh sayang Aku abis ngejelasin ke The Gwins Investasi obligasi dari Digibank by DBS Oh iya iya Emang investasi obligasi tuh recommended sih Returnnya pasti dan ini kan dari pemerintah ya bang Bener apalagi ini dipermudah sama Digibank by DBS Jadi gampang banget Nanti aku ajarin kamu deh gimana caranya Pokoknya ini gampang banget Kalo aku jadi The Gwins sih aku cepet-cepet Pake uangnya untuk investasi sih Daripada aku pake untuk jajan online terus Iya bener disisihin dulu investasi sayang Nah jadi kalian bisa investasi sekarang Langsung klik aja link di description box Kalian bisa pilih jenis obligasinya apa Dan download aplikasi Digibank by DBS nya Oke deh bang yaudah yuk kita ngevlog pasti udah pada ngasabar Apalagi kamu ngasabar Iya Aku udah ada listnya Minta apa aja Yaudah deh yuk jalan Ini udah didalem mobil Aku belum tau tujuannya kemana Ke Kemville Kemville Mau ngapain Ada deh Yaudah ke Kemville ya kita Tapi bang sebelum ke Kemville mau mampir ke itu Kelapa Inju Mau diminum di jalan Kelapa kan Eh ya kelapa Aku sakut kebalik kepala Yaudah Ya ayo Oke yuk Terengkak Yeay thank you abang Bagus kalo ini buat janin Iya kelapa hijau Udah nyampe sayang Yihuu Mau kemana jadinya Mau nyalon Oh presiden Atau capres Atau kelurahan Calon kamu Iya sayang mau nyalon Yaudah Mana salon ya Tapi Aku ditelepon Sama si Elice Eh iya Salah kok mencet Tapi aku maunya Kamu nemenin aku Oh gitu Jadi kamu gak boleh jalan-jalan Yaudah Untung aku udah bawa buku Oh iya Itu dia kita udah sampe Yeay Yeay Niin Niin Kay 편 Pêts Tiero Tion selamat menikmati yeay udah ngelepek lagi hore bagus rambutnya thank you abang abis ini ngapain yuk kita bayar dulu deh kalau gitu ya jadi berikutnya bumil pingin apa nih? pingin makan pingin sushi disini ada genki ada hero ada sushi teh juga yaudah deh kita cari-cari ya sushi hero aja sayang oke yuk sushi hero nah bang sambil kita nungguin ini kan gabut ya aku mau ada permintaan lagi permintaan maaf kan nih ku tagin aku dong kan nurutin bumil si bisa tuh ngutek bu racun lontar disini loh bu racun nih aku masih polos gitu aku pingin merah gampang kamu tuh meremehkan ini kamu baru manicure kan ya iya tinggal di tinggal di polish berarti ya ini gak usah dong ngapain dulu ya kali aja kamu ini kan gagal iya gak mungkin hati-hati loh kamu harus nyaman dulu mulai lancung gue inget ada takut gue ya ampun guys coba liat teksturnya deh oke astaga kenapa nih saya ini lanjutin harus ditimpa nih biar bagus gak gak jangan please coba coba stop dulu gimana jangan make gerak kamu jadi menceng-menceng tuh ya ampun guys ini apa sih jelek banget emang aku menyesel merequest ini untung aku bawa thinner ini dia kode sushi hero tuh aku suka sekali sashiminya mau makan ya ya guys dari sekian banyak yang berhasil cuma satu yaudah jadi sisain satu aja masa yang lain yang lain emang gagal jelek banget tadi nah guys kita mau makan tapi bagi kalian yang mau liat kita makan kalian cek channel selice oke 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 udah kenceng guys makasih ya bang sama-sama sayang sekarang lanjut lagi ya masih banyak keinginanku oh gitu gak apa-apa mau apa lagi sekarang mau cari underwear tapi kalian gak boleh masuk iya rahasia soalnya soalnya kan bentar lagi jadi busui iya jadi butuh bra khusus busui iya oke sip iya dadah terima kasih ya bang sama sayang akhirnya dapat yang aku butuhkan gitu ya iya sekarang aku pengen cari dessert dessert boleh ada cold stone ada baskin robin ada shower sally ada kowi chat time oh bingung yaudah yuk kita lihat baru turun eskalator ambil bawah naik lagi deh bang iya kan nurutin iya aku kerjain yaudah kita cari dessertnya mau ini cold stone cold stone oke boleh wah coklatnya banyak iya mau ini bagi kalian yang ngikutin story aku kalian pasti tau aku tuh lagi suka banget coklat jadi coklat it's a must terus habis tuh sama strawberry aku pengen mix gitu nah terus dapet satu topping aku bakal pilih yang coklat cik enjoy hmm enak enak Jadi emang si Cold Stone ini, dia tekstur, apa, es krimnya lengket banget gitu ya, kalau dimixing. Dia bisa dimixing gitu sama toppingnya juga, jadi bukan sekedar cuma ditabur di atas, tapi dia mixing juga. Saking lengketnya bisa di lempar. Iya bener. Sampai emasnya gerongi. Iya. Wow, dicampur. Gagal. Nah, jadi hari ini udah... Makasih ya, Bang. Makasih ya, Bang. Jadi hari ini udah mengikuti apa yang dimauin Bumil. Jadi tadi mulai dari kelapa dulu ya. Mulai dari air kelapa, guys. Mulai, lucu-lucu nih kan. Abis itu mau ke mall, mau belanja apa, eh mau nyalon dulu ya pertama ya. Mau belanja apa, mau makan apa. Mau dikutekin, tapi dia nggak bisa, ih sebel. Iya, nggak apa-apa. Jadi itu dia keseruan mengikuti Bumil. Kalau kalian suka video gini, kita ikutin lagi. Karena moodnya Bumil tuh berubah-berubah, iya kan? Please sering-sering komen di bawah. Pasti dede juga seneng. Iya. Jadi emang Bumil mau apa, biasanya kita berpikir dede-nya lagi mau itu gitu. Misal Bumil mau es krim ya, berarti dede-nya lagi mau es krim. Kak, bener-bener nggak suka sama sekali nggak mau. Berarti kan jadi selera orang yang berbeda gitu loh. Dan itu dede. Bener nggak setuju kan, ibu-ibu. Jadi para suami harus mendengar para Bumil. Ya, deh. Yaudah, sampai situ aja video kita. Makasih dibuyn sudah nonton video kita dari awal sampai abis. Jangan lupa subscribe, komen, share video ini, like juga ya. Bye, see you in the next video. Dadah!